Istana Kemalap Putih Jilid 32. Oleh karena ingin mendapatkan kekuatan dalam waktu singkat, Chow Seng terus menahan rasa sakitnya sambil kertek gigi, sedikit pun tidak mengeluh. Tapi hawa dingin itu makin lama makin hebat, sehingga semua anggauta badannya seperti sudah beku seluruhnya. Akhirnya, matanya dirasakan gelap dan sebentar kemudian sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ketika ia siuman kembali, keadaan di sekitarnya sudah gelap, ia sendiri tidak mengetahui hari sudah jam berapa. Sebetulnya ia sudah pingsan satu hari satu malam lamanya dan saat itu adalah jam satu tengah malam Chow Seng membuka matanya dan memandang keadaan sekitarnya. Akhirnya, akhirnya dalam keadaan yang gelap gulita itu, samar-samar matanya dapat melihat hanya Tiong Chiu Hek seorang yang tidur di atas pemberingannya, Kim Ho dan Peng Peng tidak kelihatan. Pada saat itu, Chow Seng merasa sangat dahaga sekali. Perut lapar masih tidak menjadi soal baginya, tetapi mulut kering merupakan suatu siksaan yang sangat hebat. Maka ia ingin mencari air minum. Siapa tahu baru saja badannya bergerak, tulang-tulangnya mendadak dirasakan sakit sekali, hampir saja ia jatuh pingsan lagi. Terpaksa ia membuka mulut, maksudnya hendak minta pertolongan Tiong Chiu Hek untuk mendapatkan sedikit air. Tetapi perkataan belum sampai keluar dari mulutnya, matanya mendadak dapat melihat, di pembaringan Tiong Chiu Hek terdapat beberapa buah buli-buli besar dan kecil berderet-deret. Buli-buli itu setiap hati dibawa-bawa oleh Tiong Chiu Hek. Sebenarnya Chow Seng menganggap bahwa buli-buli itu ada araknya. Sudah beberapa kali ia ingin mencoba mencurinya untuk meminum isinya. Tetapi tidak berani karena melihat Tiong Chiu Hek sendiri menyayangi barang itu seperti mustika dan setiap hari tidak pernah terpisah dari badannya. Andai kata benar ada araknya, tentunya merupakan arak mahal. Sayang Chow Seng selalu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengambilnya. Malam itu, sungguh kebetulan sekali. Dalam keadaan sangat dahaga, ia telah lama menemukan buli-buli yang sudah lama diincarnya itu. Maka Chow Seng lantas menahan sakitnya seberapa dapat, ia menggerakkan badan dan kakinya perlahan-lahan untuk mengambil buli-buli tersebut. Meskipun Chow Seng belum banyak mengerti urusan tetapi kegemarannya terhadap arak merupakan pembawaan dari kodrat. Mengingat bahwa dalam buli-buli itu ada arak wanginya segala penderitaannya lantas lenyap seketika itu juga. Akhirnya tangannya dapat menjamret buli-buli itu. Apa mau yang diambil itu justru buli-buli yang paling besar. Dengan susah payah ia baru berhasil membuka tutupnya dan segera diminum isinya. Siapa nyana, begitu diminum, baru diketahuinya bahwa isinya itu hanya air tawar biasa saja, sehingga hati Chow Seng merasa sangat kecewa. Tetapi dalam keadaan sangat dahaga pada saat itu, air tawar serupa itu merupakan barang yang sangat berharga baginya. Chow Seng terus menenggak isinya, rasa sakit di sekujur badannya tadi mendadak lenyap. Hawa dingin yang semula dirasakan mengeram di dalam pusarnya, saat itu juga lenyap. Dalam hati Chow Seng merasa heran. Sambil menuangkan buli-buli itu, ia terus menenggak isinya. Air sebuli besar itu sekejap saja telah habis diminumnya. Perut Chow Seng yang begitu kecil ternyata dapat mengisi air sebuli besar. Ia masih belum mengetahui bahwa air itu adalah airnya kerbau hijau yang sangat mujijat. Karena sehabis minum airnya, sekujur badannya dirasakan segar maka terus saja ia minum lagi dan buli-buli yang lain-lainnya. Sebentar saja ia sudah menghabiskan isinya tujuh atau delapan buli-buli. Ada ketinggalan dua buli-buli berisi yang belum diminumnya. Sampai di sini, kekuatan tenaga Chow Seng telah bertambah dengan tiba-tiba. Sedangkan di dalam perutnya ia merasakan hawa panas yang menyusuri seluruh badannya. Chow Seng terperanjat, ia tidak minum sisanya lagi. Buru-buru ia duduk bersilah untuk melatih ilmu tenaga dalam seperti apa yang diajarkan oleh Kim Ho. Tetapi latihannya itu telah membuat dia merasakan dirinya ringan sekali, seolah-olah akan melayang di udara, sedangkan hawa panas di tengah perutnya dirasakan seperti bergolak. Chow Seng yang belum pernah melatih ilmu wekang, ia tidak mengetahui bahwa keadaan yang beritu itu baik atau jelek. Dalam kagetnya, kembali ia jatuh pingsan. Ketika ia siuman untuk kedua kalinya, cuaca sudah terang, Kim Ho, Peng Peng dan Tiong Chiu Hek bertiga berdiri di hadapannya. Kim Ho memandang padanya dengan perasaan terheran-heran kemudian bertanya kepadanya, Chow Seng, kau kenapa kalau kedatanganku terlambat sedikit saja, apa kau kira jiwamu masih ada? Apa yang telah kau lakukan dan kau mendapat mestika apa? Dengan perasaan bingung, Chow Seng hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, mulutnya hanya dapat mengatakan, Aku, air. Kim Ho yang mendengar itu, agaknya tidak percaya. Aku tahu kalau kau ingin minum air, aku sudah memesan pada Yaya supaya kau tak diberikan air. Dari mana kau mendapatkan air? Apalagi keadaanmu ini tidak mirim dengan seorang yang habis minum air saja, pasti masih ada lain sebab. Tanda petik. Kim Ho masih ingin mengatakan apa-apa lagi, mendadak didengarnya Tiong Chiu Hek berseru. Aya ada maling Kim Ho dan Peng Peng terperanjat, lalu menanya berbareng, Ye Aya, kau kehilangan apa tadi malam ketika kalian berdua keluar berlatih? Aku telah kepulasan dan tertidur, sampai-sampai aku tidak mengetahui kalau ada maling masuk ke kamarku. Dan mencuri habis air mujizatku yang ku bawa-bawa dengan susah payah. Tanda petik. Mendengar perkataan Tiong Chiu Hek itu, wajah Chow Seng pucat seketika, badannya menggigil. Dengan suara gemetar ia berkata, Aku, aku. Tanda petik. Ia sebetulnya ingin mengatakan bahwa dialah yang minum air dalam buli-buli itu, karena ia tidak mengetahui bahwa dalam buli-buli itu terdapat air mujizat, maka minta agar supaya Tiong Chiu Hek memberi maaf. Tetapi dalam keadaan gugup, ditambah lagi karena ia tidak pandai bicara, maka ia hanya dapat mengatakan Aku, Aku saja. Tetapi Kim Ho yang menyaksikan keadaan Chiu Seng itu, lantas mengerti apa yang telah terjadi. Ya ya tidak usah cemas. Aku sudah menemukan itu orang yang mencuri air mujizatmu itu, cuma saja ya ya tidak dapat membunuhnya, sebab dia adalah orang kita sendiri, kata Kim Ho sambil ketawa. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Chiu Seng. Chiu Seng, kau juga tidak perlu ketakutan sedemikian rupa. Sebagai seorang laki-laki, berani berbuat harus pula berani tanggung jawab. Kau berani mencuri minum barangnya orang lain, seharusnya kau berani pula mengakui terus terang. Apa kau kira dengan ketakutan saja, perkara dapat habis begitu saja? Aku tadinya sedang merasa heran, mengapa kekuatanmu mendadak son tak bertambah, kiranya adalah karena kau mencuri minum air mujizat itu. Tiong Chiu Hek lalu mengerti akan duduk perkara, tetapi dia masih belum mau percaya, dengan care bagaimana Chiu Seng dapat menghabiskan air yang begitu banyak. Ia lantas berkata, hal ini aku sungguh-sungguh tidak habis mengerti. Air sampai tujuh atau delapan buli-buli, bagaimana dapat masuk semuanya dalam perutnya yang begitu kecil? Sedangkan air itu kalau diminum sewajarnya, mungkin tidak akan habis setengah bulan. Bagaimana ia dapat meminum habis dalam waktu semalaman saja? Kim Ho yang mendapat keterangan juga merasa terkejut, memang itu merupakan suatu soal yang aneh tanda tanya. Chiu Seng yang sudah mendengar perkataan Kim Ho, nyalinya mendadak menjadi besar. Ia mengeluarkan dua buli-buli yang belum diminum isinya, lalu diberikan kepada Tiong Chiu Hek sembari berkata, Masih ada, masih ada. Aku-aku. Tanda petik. Tiong Chiu Hek menyambuti buli-bulinya itu, memang benar masih ada isinya, sedangkan yang lain-lainnya sudah kosong. Karena Chiu Seng mengakui dia yang meminumnya, maka Tiong Chiu Hek yang semula tidak percaya, harus percaya juga. Kim Ho lantas menyuruh Chiu Seng duduk di atas pembaringan, ia sendiri lantas berduduk di atas pembaringan, ia sendiri lantas berduduk di depannya sambil menyodorkan kedua tangannya. Ia juga menyuruh Chiu Seng menyodorkan kedua tangannya, dengan demikian empat tangan lalu saling menempel satu sama lain untuk melatih ilmunya. Sekali ini, Chiu Seng bukan saja sedikit pun tidak merasakan gangguan dari ilmu Hanbun Chow Kye Kim Ho, malah sebaliknya, daya kekuatan perlawanannya sangat kuat. Lewat kira-kira satu jam lamanya, Kim Ho melompat turun dari atas pembaringan dan berseru dengan suara girang. Sudah, sekarang kekuatanmu sudah melampaui batas kekuatan manusia biasa. Dua atau tiga tahun lagi kau sudah dapat menandingi kekuatanku. Sungguh tidak nyana, air kerbau hijau yang sangat mujizat itu, khasiatnya terhadap kekuatan tenaga manusia ada demikian gaib, hanya sayang sekali. Mendengar Kim Ho mengatakan sayang Tiong Chiu Hek dan Peng Peng telah menyerah. Kalau dulu mereka telah mengetahui bahwa air busa itu ada mempunyai khasiat yang begitu mujizat, sudah tentu mereka pun akan minum lebih banyak lagi. Kemudian sisair dalam dua buli-buli itu diletakkan di hadapan Tiong Chiu Hek dan Peng Peng Seraya berkata, Yaya dan Peng Peng masing-masing boleh minum satu buli-buli. Aku percaya, sedikit banyak pasti akan ada fadahnya. Tentang obat luka, lain hari kita bicarakan lagi. Apakah orang-orang dari golongan sepatu rumput tidak ada satu juga yang membawa obat-obatan? Peng Peng yang mendengar itu lantas hendak membuka tutupnya dan hendak menengguk isinya. Tiba-tiba Tiong Chiu Hek berseru. Aku sendiri tahu, bahwa latihan ilmu silat setiap orang ada batasnya, betapapun tingginya kekuatan tenaga manusia aku percaya tidak ada yang dapat melampaui batas ukuran. Bakat seseorang adalah karena pembawaan alam. Tidak dapat diperoleh secara paksa. Hou Ji Yekau tadi bukan mengatakan bahwa kekuatannya Chiu Seng itu masih memerlukan 2-3 tahun lagi baru sempurna betul. Sekarang yayarlah sisanya 2 buah buli-buli ini kuberikan padanya, sebab menolong orang tidak boleh tanggung-tanggung. Peng Peng yang mendengar keterangan itu juga sadar. Mengapa ia yang mengikuti Kim Hou dan belajar ilmu silat Tian Leong Patsa sebegitu jauh masih tidak dapatkan hasil yang sempurna, sebaliknya Chiu Seng yang belum lama belajarnya, hasilnya hampir menyerupai Deng Na Kim Hwang? Ini benar-benar karena bakat seseorang yang berlain-lainan, maka ia juga rela menyerahkan buli-bulinya kepada Chiu Seng sambil berkata, Chiu Seng, nah ambillah. Semua untukmu tetapi kau harus mengeluarkan tenaga lebih banyak untuk membantu kami nanti. Mulanya Chiu Seng tidak berani menerima, tetapi setelah disuruh oleh Kim Hou, ia tak berani menampik lagi. Ia lantas turun dari pembaringan dan berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya di hadapan Tiong Chiu Hek dan Peng Peng. Meskipun itu ada merupakan untuk kedua kalinya Chiu Seng menjalankan peradatan menghormat sejak ia dilahirkan, tetapi ia melakukan perbuatan itu secara sujud dan jujur, bukannya berpura-pura saja. Kim Hou lantas menyuruh Chiu Seng supaya minum airnya dan lantas diajak berlatih lagi supaya kekuatannya menjadi sempurna betul-betul dan nanti dalam pertempuran menghadapi kawanan manusia iblis supaya dapat dilepaskan untuk menghadapi lawan yang tangguh-tangguh. Tiong Chiu Hek dan Peng Peng yang berdiri menyaksikan di samping, mendadak merasakan hawa dingin yang mulai meluas dari badannya Kim Hou dan Chiu Seng. Tiong Chiu Hek dan Peng Peng meskipun terhitung orang-orang kuat, tetapi kalau dibandingkan dengan Kim Hou dan Chiu Seng yang sekarang, sudah jauh sekali bedanya, maka mereka tidak tahan terhadap serangan hawa dingin tersebut. Akhirnya seluruh kamar itu terkurung oleh hawa dingin, sehingga Tiong Chiu Hek dan Peng Peng terpaksa menyingkir keluar. Lewat kira kita satu jam, Kim Hou memanggil Tiong Chiu Hek dan Peng Peng supaya masuk kembali. Ketika Kim Hou yang sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan, dalam hati mereka merasa heran. Kim Hou melihat air muka mereka yang keheranan, sambil tersenyum ia berkata, tadi ketika aku membantu padanya membuka urat-urat Nadi bagian Jin dan Tok. Sebetulnya sudah merasa sangat letih, siapanya Nadi A dapat menggunakan kekuatan dari dalam untuk membantu aku. Maka sekejap saja keletihanku sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Ini benar-benar ada di luar dugaanku. Sehabis bicara, Kim Hou lalu mengeluarkan tangannya untuk menotok jalan darah Kian Kin Hiat Chiu Seng. Kian Kin Hiat ini merupakan salah satu jalan darah penting anggota badan manusia jika terkena totokan, orang tersangkut akan jatuh pingsan. Sebab Kho Seng sendiri masih belum mengerti di mana adanya jalan darah penting, maka Kim Hou mengkhawatirkan jika dalam pertempuran nanti ia terpedaya oleh musuhnya. Sengaja ia mencoba ada reaksi apa dari bocah itu, serta daya perlawanannya bagaimana, baru nanti Kho Seng diberikan petunjuk sebagaimana mestinya. Daya perasaan Kho Seng memang luar biasa, ditambah lagi dengan kekuatannya yang sekarang sudah bertambah secara mendadak sudah tentu ia mengerti bagaimana caranya menghindarkan suatu serangan. Hanya saja karena Kim Hou adalah suhaunya sendiri, juga ia tidak mengetahui kalau Seng Guru sedang mencoba dirinya, maka ia tidak berani menyingkirkan diri. Dengan demikian, maka jari Kim Hou tadi telah dapat mengenakan jalan darah Kian Kin Hiatnya Choseng. Cuma jari itu seperti mengenakan barang yang licin, telah meleset. Pertama kali Kim Hou mencoba menotok, sudah tentu ia tidak menggunakan kekuatan banyak-banyak dan setelah kini mengetahui demikian, ketika untuk kedua kalinya ia menotok lagi, ia telah menggunakan kekuatan secukupnya. Ia ingin mengetahui sampai di mana kekuatan daya perlawanan Choseng. Sebentar saja, jari tangan Kim Hou sudah menotok bagian jalan darah di badannya Choseng. Tetapi kesudahannya sama seperti yang pertama. Kim Hou disini baru merasa heran, dalam hati bertanya-tanya kepada diri sendiri, mungkinkah Choseng mempunyai kekuatan Hun Goan pembawaan dari alam? Mengapa sampai hari ini baru diketaminya? Memang benar dalam diri Choseng terdapat kekuatan Hun Goan Hyekeng pemberian alam, hanya saja kekuatan itu tersimpan di dalam dirinya dan kini setelah urat Nadijin dan Tok terbuka, maka kekuatan Hun Goan Hyekeng-nya itu lantas tersebar di seluruh badannya. Kekuatan itu lebih jauh lebih hebat daripada segala ilmu kebal, Kim Cheong Chao umpamanya yang didapat dari tenaga latihan. Tiong Chiu Heek dan pengpeng yang menyaksikan kelakuan Kim Hou, mereka menganggap mungkin masih ada apa-apa yang masih belum selesai dari latihan tadi. Siapanya na, Kim Hou sehabisnya menotok diri Choseng, mendadak lantas berdiri bingung, matanya memandang ke atas, agaknya ada suatu soal sulit yang susah ditutup. Pengpeng yang selalu memperhatikan Kim Hou melihat keadaan demikian buru-buru maju menanya. Engkau Hou, engkau kenapa? Tindakan pengpeng tadi berbareng juga mengejutkan Choseng. Dengan wajah ketakutan Choseng kembali berlutut di hadapan Kim Hou yang mengira bahwa dirinya telah berbuat kesalahan. Kim Hou yang ditegur oleh pengpeng seketika itu menjadi kaget, kemudian menjawab sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku cuma menguaptirkan di kemudian hari murid ini kepandainya nanti akan melebih dari suhunya sendiri sebab dalam badannya terdapat kekuatan Hun Goan Hyekeng. Dengan demikian kalau murid ini nanti menjadi seorang berandalan seng suhu pasti akan merasa kewalahan. Choseng yang masih berlutut, ketika mendengar perkataan Kim Hou tadi, hatinya merasa kebat-kebit. Sayang karena ia masih belum pandai bicara, terpaksa ia hanya dapat menganggukan kepalanya sambil menangis. Bangunlah! Asal kau nanti tidak berani melawan suhumu saja sudah cukup, kata Kim Hou bersenyum. Choseng masih belum berani berdiri, dengan susah payah ia baru dapat mengeluarkan perkataan. Ah, aku tidak berani. Di kota Jiao Chiu itu mereka berdiam tiga hari lamanya. Pada hari keempat pagi-pagi Kim Hou berempat melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Kuat Chong San dalam beberapa hari saja mereka sudah tiba di daerah pegunungan tersebut. Malam itu, ketika keempat orang itu baru saja masuk di kota Chou Chiu di kaki Gunung Kuat Chong San, Kim Hou sudah mengetahui bahwa ada seseorang yang sedang mengintai gerak-gerik mereka. Pada saat itu, Choseng dengan disengaja atau tidak telah bertuburkan dengan seorang laki-laki yang sedang berjalan mendatangi. Orang itu mungkin karena kesakitan, mulutnya lantas memaki-maki, tangannya bergerak memukul Choseng. Choseng berlagak ketakutan, ia lantas membalikan badannya untuk kabur. Orang itu rupanya tidak mau mengerti, ia terus mengejar. Mereka kejar-mengejar sampai di depan pintu sebuah toko obat. Di situ ada berdiri berendeng dua orang laki-laki yang berpakaian ringkas. Choseng yang lari-larian ke sana kemari, lantas menubruk tengah-tengah di antara kedua orang laki-laki tadi. Karena cepatnya Choseng bergerak kedua orang laki-laki tadi meskipun sudah mengetahui bahwa diri mereka akan bertabrakan, tetapi mereka tetap tidak mau menyingkir, sehingga akhirnya ketabrak jatuh oleh Choseng. Sekali ini, mungkin tabrakannya terlalu keras, sehingga kedua orang laki-laki itu tidak dapat segera berbangkit. Tetapi orang yang sedang mengejar Choseng tadi sudah keburu sampai, ketika melihat kedua orang ketabrak jatuh, diam-diam ia memaki bahwa kedua orang laki-laki itu tidak ada gunanya, atau sengaja berpura-pura. Sebab terhadap satu bocah yang usianya baru kira-kira tujuh tahun saja, ada mempunyai berapa kekuatannya sampai dapat menubruk jatuh dua orang tua. Justru ketika ia berpaling mencari Choseng lagi, bocah binel itu ternyata sudah tidak kelihatan lagi bayangan. Kiranya Choseng yang masih kecil itu tidak pandai bicara, ternyata banyak sekali akal muslihatnya. Ia lebih dahulu sudah mengetahui bahwa kedua orang itu sedang mengintai rombongannya sendiri. Meskipun orangnya kecil, tetapi kecerdasan luar biasa. Selama mengikuti yayanya, si padri aneh itu, meskipun waktunya sangat pendek, tetapi segala tingkah laku dan akal muslihatnya padri yang gila-gilan itu sudah dapat ditirunya semua nfa, maka terjadilah peristiwa yang agak lucu tadi. Mereka berempat, setelah berdiam di rumah penginapan, dari sakunya Choseng mengeluarkan dua buah pelatpapan sambil mengoceh dengan caranya sendiri. Kim Ho baru mengetahui bahwa dua buah pelatpapan itu telah didapati oleh Choseng dari kedua orang laki-laki yang ditabrak jatuh tadi. Pelatpapan itu berukirkan sebuah lukisan istana yang mentereng. Di lain mukanya terdapat tanda capnya istana panjang umur, ternyata pelatpapan itu adalah tanda dari istana panjang umur yang dikuasai oleh Xiaopek Xin. Mereka rupa-rupanya ingin bergerak secara besar-besaran, maka sengaja menggunakan segala macam pertandaan. Apakah di gunung Kuat Chongsan itu terdapat banyak kerintangannya kata Tiong Chiu Hek sambil ketawa. Hal ini juga sudah dikatakan, nanti kita tangkap mereka dan coba menanyakan keadaannya, jawab Kim Ho. Tetapi di dalam kota, Kim Ho telah mencari ubek-ubekan, ternyata kedua orang itu sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Oleh karena dari situ terus sampai ke gunung Kuat Chongsan semuanya merupakan daerah pegunungan yang panjang, sekalipun ada uang, orang juga tidak dapat membeli makanan. Maka di kota Tiong Chiu itu Kim Ho sengaja memburong banyak kerangsum kering untuk persediaannya di sepanjang jalan. Hawa udara pada bulan 6, sebetulnya amat panas, tetapi begitu memasuki daerah pegunungan Kuat Chongsan, hawanya dirasakan segar nyaman, terutama di daerah hutannya. Kim Ho berempat sudah 4 hari masuk di daerah pegunungan itu. Di sepanjang jalan mereka tidak menemukan kejadian apa-apa. Hari itu mereka berjalan sampai tengah hari dan sudah waktunya untuk bersantap siang. Mendadak Chiu Seng dengan gerakannya yang gesit telah melesat balik dari perjalanannya, Kim Ho mengira ia telah dapat melihat apa-apa, maka ketika Chiu Seng berdiri, ia menanyakan apa yang telah dilihatnya. Siapa nyana? Chiu Seng dengan wajah cengar-cengir dan tangan menunjuk-nunjuk, mulutnya hanya dapat mengatakan. Di sana, di sana. Oleh karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata di sana itu, terpaksa Kim Ho menengok ke arah yang ditunjuk oleh Chiu Seng. Di sana, di bawah salah sebuah bukit, ternyata terdapat satu lembah yang sangat indah. Sebuah pemandangannya, terang di situ terdapat banyak tanaman bunga-bunga beraneka warna. Selain daripada itu, juga terdapat saluran air kecil dan airnya bening sekali, sehingga tempat itu merupakan suatu tempat yang cocok sekali untuk melepaskan lelah. Tetapi heran sungguh, lembah itu ternyata merupakan sebuah lembah mati, sebab tidak ada jalan yang dapat digunakan untuk mencapai lembah tersebut. Meskipun tidak terlalu dalam, tetapi untuk dapat mencapai tempat itu, satu-satunya jalan ialah dengan jalan merangkak perlahan-lahan. Selagi Tiong Chiu Hek dan Kim Ho masih merasa ragu-ragu, Chiu Seng rupa-rupanya sudah tidak kesabaran lagi, sehingga ia berjalan terlebih dahulu dengan menggunakan kaki dan tangannya, ia merambat turun. Pengpeng mengikuti jejaknya Chiu Seng, mulutnya tidak henti-hentinya berseru, engkohou, engkohou, lekas turun. Aku mau itu binatang rusak kecil. Kim Ho memandang Tiong Chiu Hek sejenak orang tua itu lalu berkata, Kesunyian selama beberapa hari ini sedikit mencurigakan aku. Seharusnya kita berlaku sedikit waspada, apalagi di tempat yang semacam ini, kita harus lebih berhati-hati. Cuma saja, di sekitar tempat ini kelihatannya tidak ada apa-apanya yang mencurigakan, bisa dilihat untuk sampai ke lembah itu tidak terdapat jalanan hidup. Andai kata lembah itu merupakan suatu jebakan tentu ada jalanannya supaya kita dapat berjalan ke sana, maka menurut pikiranku, boleh juga kita mengasuh di situ sebentar. Karena ucapannya itu keluar dari mulutnya Tiong Chiu Hek, seorang tua yang sudah mempunyai banyak pengalaman, maka Kim Ho juga tidak mau membantah. Dengan enak saja ia melompat, sebentar saja sudah berada di bawah. Choseng yang menyaksikan gerakan Kim Ho tadi, rupanya merasa sangat kagum. Ia sendiri sebetulnya juga mempunyai kepandaian serupa itu, tetapi karena ia belum dapat menggunakannya, maka ia hanya dapat merasa kagum. Ketika Tiong Chiu Hek sudah berada di bawah lembah, Choseng kembali naik ke atas, sebab ia ingin meniru gerakan Kim Ho tadi ia melompat melesat dari atas. Baru saja Choseng lompat turun mendadak matanya dapat melihat berkelebatnya bayangan orang, Choseng terperanjat, tetapi badannya sudah melayang turun. Mungkin ini sudah merupakan suatu takdir. Jika Lao Choseng dapat mendengar perkataannya Tiong Chiu Hek tadi, pasti ia dapat memanggil Kim Ho, sehingga mereka terhindar dari ancaman bahaya. Apa mau dikata, ia tidak saja tidak segera memberitahukan setelah melihat bayangan orang tadi, sebaliknya malah menggunakan caranya Kim Ho sehingga ketika berada dalam lembah baru ia mengingat orang itu. Tetapi karena hanya melihat bayangannya dan tidak kelihatan orangnya, malah ia khawatirkan matanya yang salah lihat, Maka untuk kedua kalinya ia melesat naik ke mulut lembah dan sekali ini yang disaksikannya bukan hanya bayangan satu orang saja, Tetapi di situ sudah terdapat ratusan manusia yang datang menyerbu dari beberapa penjuru. Choseng terperanjat, sambil berseru kaget ia melayang turun lagi ke bawah lembah. Oleh karena ia masih belum mempunyai pengalaman menghadapi musuh kuat, sehingga ia tidak mengerti bagaimana caranya menghadapi keadaan gawat. Sehingga ia berani menghadapi seorang diri saja lebih dulu, Kim Ho tentu keburu siap sedia. Sehingga ada kemungkinan mereka akan terhindar dari bencana. Kim Ho sendiri karena pendengarannya terhalang oleh suaranya dua ekor rusa yang ditangkap oleh pengpeng, ia tidak dapat mendengar suara di atas lembah. Ketika belakangan mendengar seruannya Choseng ia masih mengira bahwa Choseng terpeleset kakinya dan tidak memikirkan hal gerakannya musuh. Ketika Choseng sudah berada di bawah, dengan mulutnya mengatakan, Orang, orang, tidak henti-hentinya Kim Ho baru sadar, tetapi sudah terlambat. Selagi Kim Ho mengeluarkan perintah Choseng mari kita menerobos keluar. Dari atas, lembah terdengar suara orang tertawa menyeramkan yang dapat membuat bulu Roma berdiri. Sesudah ketawa yang menyeramkan itu lewat, lalu disusul dengan suara orang berkata, Bocah Shikim, ini adalah tempat untuk mengubur dirimu. Bagaimana? Apa kau masih ingin? Coba melawan? Mundur. Pasang api. Bocah Shikim kalau berani kau boleh naik. Selama orang tadi berbicara, Kim Ho dan Choseng sudah hampir tiba di atas dan tepat pada saat itu juga mendadak terdengar suara ledakan hebat yang saling susul. Sebentar saja debu pada berhamburan di sekitar mulut lembah, tidak hentinya batu-batu kecil meluruk turun ke bawah lembah. Kiranya musuh itu siang-siang sudah menanam obat peledak di mulut lembah, maka ketika obat itu meledak dinding batu di sekitar lembah lantas hancur berhamburan ke bawah. Menyaksikan keadaan demikian, semangatnya Kim Ho terbang seketika. Ia tidak khawatirkan dirinya sendiri dan dirinya Choseng, ia hanya memikirkan keselamatannya Peng Peng dan Tiong Chiu Hek yang masih berada di bawah lembah. Ia percaya ia sendiri dan Choseng pasti dapat melindungi diri, tetapi Tiong Chiu Hek dan Peng Peng masih merupakan pertanyaan. Suara ledakan tadi akhirnya berhenti sendiri, berbareng dengan itu, Kim Ho dan Choseng juga sudah berada di bawah lembah ketika mereka mencari kesana-sini. Peng Peng sudah tidak kelihatan bayangannya lagi, sedang Tiong Chiu Hek kelihatan rubuh pingsan, kedua kakinya tertindih oleh reruntuhan batu. Dalam keadaan gusar, Kim Ho lalu mengajukan tangannya menyingkirkan batu besar yang menindih kaki Tiong Chiu Hek. Benar saja batu besar itu lantas terbang melayang, tetapi lain batu turun mendatang hendak menimpah kepalanya Tiong Chiu Hek. Karena batu itu bentuknya beberapa kali lipat lebih besar daripada yang duluan, Kim Ho juga mengetahui bahwa dengan kekuatannya sendiri susah untuk membuat terpental batu sebesar itu. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu dengan gerakan yang gesit sekali Choseng sudah berhasil menyambar dirinya Tiong Chiu Hek, sehingga orang tua itu terhindar dari bahaya maut. Kim Ho sangat girang, lalu menarik tangannya Choseng dan diajak bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Kim Ho ingat dirinya Pengpeng, lalu berseru. Pengpeng, Pengpeng. Engkohou, lekas kemari. Di sini ada tempat bersembunyi yang sangat baik. Terdengar. Jawaban si Nona. Kim Ho mendengar suara Pengpeng hatinya mulai lega, maka ia lantas mengajak Choseng menuju ke arah suara Pengpeng tadi. Di situ telah menemukan suatu tempat yang menonjol dan air mengalir tadi itu justru mengalir di sebelahnya tempat itu. Pada saat itu, dari atas kembali terdengar suara orang berkata, Bocah Shikim, apakah sudah memilih kuburanmu? Sekalipun kau ada suatu titisan binatang macan putih dari langit, kini sudah tiba waktunya untuk kembali. Untuk kau aku sudah mengundang dua padri yang akan memintakan doa untuk arwahmu. Kim Ho tidak menggubris ocehan orang itu. Melihat Pengpeng tidak kurang suatu apa hatinya merasa lega. Tetapi kemudian ia lihat wajahnya Pengpeng ketakutan, apalagi setelah dapat melihat yayanya terluka, matanya lantas melotot, keadaannya jadi seperti orang gendeng. Kim Ho terkejut, lalu menjamret tangannya. Pengpeng, Pengpeng, kau kenapa tanyanya gugup? Perbuatan Kim Ho itu agaknya telah menyadarkan Pengpeng yang berada dalam keadaan setengah pingsan. Ia lantas jatuhkan dirinya dalam pelukan Kim Ho dan menangis terseduh-seduh sambil berkata, Ya ya, dia, Engkohou, kau. Ya ya tidak apa-apa, cuma terluka pahanya perkara kecil. Sekarang Choseng sedang menyadarkan dirinya, sebentar lagi ya ya tentu akan sadar. Dan aku sendiri, juga tidak kenapa-napa, si pemuda menghibur. Dengan erat Kim Ho memeluk Pengpeng supaya Nona itu dapat menenangkan pikirannya. Siapa nyana, belum berhenti suara tangisannya, mendadak Kim Ho dikejutkannya oleh seruannya. Engkohou, kau lihat di belakangmu. Kim Ho tercengang, dengan cepat ia menengok. Di dinding batu di belakang dirinya ternyata ada sebuah batu yang diukir dengan tulisan yang berbunyi, Gunung ini adalah gunung jiwa melayang dan lembah ini adalah lembah putus asmara. Kalau Kim Ho datang kemari, itu berarti kalau Kim Ho putus asmaranya dan terbang melayang jiwanya. Kim Ho gusar, ia sudah mengulurkan tangannya untuk menghancurkan batu tersebut, tetapi kemudian ia berpikir lain lagi, sehingga tangannya yang akan digunakan untuk menepok batu dinding, dengan perlahan diletakkan di belakang gegernya Pengpeng. Gerakan yang dilakukan secara tidak terduga itu, hanya untuk membuat pingsan Pengpeng. Saat itu Sinona seperti rohnya melayang jauh, dalam keadaan samar-samar ia mendengar suara Kim Ho. Pengpeng, Pengpeng, sadarlah. Pengpeng membuka matanya, ia merasa seperti habis menangis dalam kesedihannya, air matanya kembali mengalir keluar. Tiba-tiba ia mendengar Kim Ho berbisik di telinganya. Pengpeng, apa yang kau suruh lihat tadi? Bukankah ada sebuah batu yang diukir dengan tulisan yang sangat indah? Kenapa kau harus bersusah hati? Pengpeng melengat. Ia cepat melepaskan diri dari pelukannya Kim Ho dan menengok ke belakang, ternyata tulisan itu bunyinya sudah berubah menjadi. Gunung ini adalah gunung panjang umur, lembah ini adalah lembah asmara. Kalau Kim Ho tiba di sini, akan mendapat kurnia panjang umur, TM. Pengpeng yang menyaksikan itu, merasa heran sekali, sebab apa yang dilihat duluan, bukan demikian bunyinya. Ia mengecek-ngucek matanya, tetapi tulisan itu bentuknya sama, sedikit pun tidak berbeda. Andai kata berubah, bagaimana dapat berubah begitu cepat? Maka ia menganggap bahwa apa yang dilihatnya duluan adalah yang salah, maka hatinya seketika, itu menjadi gembira. Tetapi ia tidak memperhatikan bahwa di bawah batu itu ada kedapatan hancuran bubuk batu bekas perbuatannya Kim Ho. Selagi Pengpeng masih pulas, dalam waktu sependek itu Kim Ho sudah berhasil merubah tulisan tersebut. Pada saat itu, kembali Pengpeng ingat akan diriayanya. Kebetulan Tiong Chiu Hek juga sudah mendusin pada saat yang bersamaan. Masih untung luka Tiong Chiu Hek tidak seberapa berat. Setelah dibikin sadar oleh Choseng dan diberikan sedikit obat, mungkin dapat lekas sembuh. Tetapi di mana mereka dapat memperoleh obat? Sekarang Kim Ho baru agak menyesal, kenapa sis air mujizat itu dikasih Choseng minum semuanya. Kalau masih ada, bukankah dapat digunakan? Si kakek lihat air muka menyesal cucu mantunya, lalu dari badannya ia mengeluarkan sebuah buli-buli batu giyok sebesar kepalan tangan. Ia menunjukkan itu pada Kim Ho Wasraya berkata, Kau tidak usah menyesal. Di sini aku masih menyimpan sedikit. Kau jangan artikan selingkuh, itu hanya untuk menjaga-jaga dikala perlu. Sedangkan buli-buli batu giyok kepunyaanku ini juga merupakan suatu benda pusaka keturunan dari keluarga ku. Mendengar keterangan itu, semuanya merasa gembira sebab dengan adanya air mujizat lukannya Tiong Chiu Hek sudah tidak menjadi soal lagi. Selama setengah hari dan satu malam, keempat orang itu tidak dapat keluar dari dalam lembah, sedangkan di atas lembah terus terdengar suara gemuruh tidak henti-hentinya, batu-batu gunung yang besar pada jatuh bergelundungan dari atas, sehingga Kim Ho tidak mendapat kesempatan untuk naik ke atas. Tiga hari telah berlalu. Batu-batu gunung yang besar-besar kelihatan berserakan, di dalam lembah, sehingga lembah yang tadinya indah itu sekarang sudah berubah merupakan tumpukan batu-batu. Hari keempatnya, suara gemuruh dan ledakan sudah mulai meredah, tetapi kadang-kadang masih ada menggelinding beberapa buah batu besar turun ke dalam lembah. Kim Ho mengetahui bahwa dinding batu di mulut lembah mungkin sudah diledakan semua oleh mereka. Tiong Chiu Hek tiba-tiba berkata, malam ini seharusnya sudah masuk tanggal 1 bulan 7. Bulan Sabit jam 12 malam mungkin sudah tidak kelihatan. Kira-kira jam 4 pagi, kita boleh siap untuk menerjang. Kalau kita tidak lekas berdaya naik ke atas, kita nanti bisa keputusan rangsum. Siapanya na, hari masih belum terlalu gelap, mendada-ada timbul hujan disertai angin ribut. Inilah suatu kesempatan yang paling baik untuk Kim Ho dan kawan-kawannya naik ke atas lembah. Dalam keadaan hujan dan angin yang demikian lebatnya, keadaan cuaca kelihatannya bertambah gelap. Kim Ho yang mempunyai matu, terang dan dapat melihat benda di waktu malam, keadaan demikian sangat menguntungkan baginya, maka ia lantas menggendong pengpeng, sambil menggandeng Choseng dan Liong Chiu Hek meninggalkan lembah celaka itu. Lampu lentera yang dipasang di mulut lembah, ternyata tidak padam meskipun di bawah hujan lebat dan angin kencang. Mereka setelah berada di atas, Kim Ho mulai lega hatinya, karena sekalipun dipegat oleh beberapa ribu orang, ia percaya dengan kekuatan 4 orang itu pasti dapat menerjang keluar. Di luar dugaan, sudah kira-kira 3 li mereka berjalan, ternyata tidak seorang pun yang merintangi perjalanan mereka. Kim Ho bersenyum, ia mencari tempat untuk meneduh, kemudian menyuruh Tiong Chiu Hek dan pengpeng beristirahat dulu. Ia sendiri bersama Choseng balik lagi ke arah lembah tadi. Kim Ho dan Choseng yang mempunyai kepandaian luar biasa, sebentar saja sudah berada di atas lembah kembali. Kelihatannya mereka mencari sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara orang bicara, keluar dari dalam sebuah goa, tetapi orang-orang itu ternyata hanya merupakan golongan orang biasa, tidak ada satupun yang mempunyai kepandaian cukup berarti. Kim Ho pasang kuping. Tiba-tiba terdengar suara orang yang mengatakan, pemimpin pasukan, dengar. Komandan kita telah mengancam, barang siapa yang melalaikan tugasnya menjaga mulut lembah sehingga tawanan bisa lolos, batok kepala akan dibikin terpisah. Kim Ho berpikir menaklukan rombongan harus menangkap kepalanya, maka ia lalu mencari komandan yang disebutkan tadi. Suara tadi datangnya dari sebelah kiri, maka lantas mengajak Choseng lompat melesat ke jurusan itu. Dengan beberapa kali lompatan saja Kim Ho sudah dapat menemukan tempat kediamannya Seng Komandan. Belum sampai memasuki tenda, Kim Ho sudah mendengar suara bentakan dan makian yang bengis Kim Ho rasa-rasanya sudah pernah mendengar suara itu, diam-diam terperanjat. Ia lantas lompat naik ke atas tenda. Karena pada saat itu hujan angin masih mengamuk, maka orang-orang yang berada dalam tenda tidak seorang pun yang mengetahui bahwa ada orang yang menyatroni. Kim Ho mengintai dari atas tenda, telah melihat dalam tenda itu ada duduk berkumpul tujuh orang. Di antaranya ada tiga orang yang dikenalnya. Satu, yang duduk di kursi perlama ialah si Hwasyo tinggi besar yang diduganya adalah Tio Bok Tai Su, yang lain adalah Chiyok Goan Hang dan Pek Kaunya dari Pek Liyong Po. Sedangkan empat orang lagi usianya sudah kira-kira empat puluh tahun ke atas. Dua dari antara mereka terdiri dari kawanan padri. Apa yang membuat kaget Kim Ho, ialah di lain sudut tenda itu terlihat terbah terikat empat orang yang dikenal baik semuanya. Keempat itu adalah si pengemi sakti Sem Ho atau Kai dengan muridnya dan Hui Tian Gou Kang Teng Kie Liang serta cucunya Peng Xin. Si pengemi sakti dan si botak masih dapat dimengerti tertangkapnya, tetapi Teng Kie Liang dan cucunya ada di situ, sungguh di luar dugaan Kim Ho, apalagi kedatangannya itu berbareng dengan si pengemi sakti. Selagi Kim Ho memikirkan caranya untuk memberikan pertolongan, tiba-tiba didengarnya suara bentakan keras, kemudian disusul oleh berkelebatnya sinar hijau dan kain tenda itu sudah berlubang. Ujung golok yang tajam kelihatan dari luar tenda. Kim Ho tercengang, sungguh hebat sekali kepandayan orang itu. Itu barangkali goloknya T.Y. Bok Taisu yang disebut Kaito. Karena ia mengetahui bahwa dirinya sudah dipergoki orang, Kim Ho pikir tidak perlu bersembunyi lagi. Tetapi baru saja ia hendak bergerak, di dalam tenda tiba-tiba terdengar suara orang tertawa, ternyata adalah Choseng yang sudah masuk ke dalam tenda itu. Sebetulnya Choseng ada di atas tenda tidak ada yang mengetahui, kalau ia sudah mengunjukkan diri adalah hendak mengacaukan perhatian mereka karena T.Y. Bok Taisu sudah memergoki tempat sembunyinya Kim Ho. Meskipun Choseng belum pernah sekolah, ia hendak melihat bagaimana Kero Choseng menghadapi musuh-musuhnya yang tangguh itu. Dan apa yang disaksikan, sungguh menggelikan sekali, sebab pada saat itu sekujur badan Choseng berlepotan lumpur. Karena badannya penuh lumpur, maka ketika tangannya diobat-abitkan, lumpur itu berceceran kemana-mana, sehingga membuat gelusar orang-orang yang dibikin kotor pakaiannya. Seorang Hoshio yang berpakaian jubah putih, pertama-tama, yang membentak dengan suara keras. Dari mana datangnya anak haram ini berani main gila di depan kita? Biarlah aku bikin mampus kau. Choseng yang melihat datangnya serangan, dari sambaran anginnya ia sudah mengetahui bahwa kekuatan Hoshio itu sangat terbatas, maka sengaja ia tidak menyingkir, juga tidak berkelit. Ia hendak menyambuti dengan kekerasan. Tatkala serangan itu mengenakan pundaknya. Choseng berlagak jumpalitan beberapa kali sambil menjerit lalu menggelinding ke arah empat orang yang diikat di tanah tadi. Tie bok tai su yang menyaksikan hal itu, tertawa bergelak-gelak ia terus meneguk araknya kemudian berpaling ke belakang sembelari berkata, Anak manis, ada pertunjukan sangat menarik. Apa kau tidak ingin menonton? Kim Ho semula tidak memperhatikan kalau di belakang Hoshio itu masih ada orang lain. Ketika ia mendengar perkataannya si Hoshio, barulah ditujukan matanya ke arah belakang dirinya Tie bok tai su. Memang benar, di belakang Hoshio itu ada kedapatan terlentang seorang perempuan muda yang sudah dibikin telanjang bulat. Perempuan muda itu badannya kelihatan lemas, agaknya tidak dapat bergerak, kiranya ia sudah ditotok jalan darahnya. Ketika Kim Ho menegasi, ia mengenali perempuan muda itu adalah cucu perempuannya Teng Kie Liang, Teng Cheng Cheng. Kegusarannya Kim Ho seketika lantas meluap. Tetapi baru saja ia hendak membentak, tiba-tiba di belakangnya terdengar suara orang berlari-lari. Kim Ho menoleh, ia melihat dua bayangan orang sedang lari mendatangi, maka ia segera urungkan maksudnya, untuk mengetahui dulu siapa orang-orang yang sedang mendatangi itu. Orang-orang itu ternyata adalah cucu bersama muridnya. Kim Ho sangat girang, ia buru-buru unjukkan diri menemui mereka. Semula cucu kelihatan kaget, tetapi setelah mengetahui siapa yang berada di depannya, ia lantas merasa sangat girang. Mereka bertiga lantas berunding sebentar, lalu menyerbu ke dalam tenda. Sekarang kita balik lagi kepada Choseng yang menggelinding ke arah empat orang yang sedang rebah terikat di tanah tadi. Ia sebetulnya berniat untuk memberi pertolongan kepada empat orang itu, tetapi karena tali yang dipakai untuk mengikat keempat orang itu terdiri dari urat macan yang sudah direndam dengan minyak, maka ia tidak dapat memutuskannya, terpaksa ia menggelinding keluar lagi. Hwesho yang menyerang Choseng, melihat serangannya gagal, hal ini baginya merupakan suatu penghinaan besar, sebab orang-orang diserang itu justru hanya seorang bocah cilik saja. Dalam gusernya, ia lantas lompat melesat dari tempat duduknya untuk menyambar dirinya Choseng. Choseng sangat jel, karena barusan dibikin jatuh oleh Hwesho itu, maka ia juga sekarang ingin membalas. Ia sengaja tidak berkelit, ketika tangannya Hwesho itu menyambar pundaknya, dengan tiba-tiba ia mengeluarkan ilmu nyakin nasiul Hoat, dengan secara enak saja ia sudah membuat si Hwesho itu jatuh terlentang, sehingga jejeritan seperti babi yang disembelih. Semua orang yang menyaksikan itu, pada merasa sangat heran, wajah mereka berubah seketika. Di antara mereka, hanya itu Hwesho tinggi besar yang bukan saja tidak bergerak sama sekali, bahkan keluarkan seruannya yang mengandung pujian. Bagus, suatu gerakan Kinna Chiu yang bagus sekali. Seorang Hwesho lainnya dengan Hwesho yang dirubuhkan oleh Choseng itu merupakan saudara seperguruan. Gelarannya Seng Suheng ialah Guat Hong, sedangkan Seng Suteb bernama Guat Seng. Mereka berdua ada sepasang padri cabul. Sebetulnya mereka masih terhitung anak murid dari Siow Lim Pei, gurunya telah membangun gereja di atas gunung Kuat Chong San. Sepuluh tahun berselang, ketika gurunya meninggal dunia, kelakuan mereka bertambah tidak karuhan. Setelah Siow Pei Xin mendirikan istana panjang umur, Guat Hong dan Guat Seng lantas menggabungkan diri dan inilah untuk pertama kalinya ia diperintahkan untuk memegat musuhnya. Sungguh tidak dinyana, baru saja turun tangan mereka sudah dibikin tergelincir oleh serangan anak kecil saja. Guat Hong yang melihat Sute-nya dibikin jatuh, lalu mencabut goloknya dan dengan tidak memberikan peringatan terlebih dahulu, ia lantas membabat dirinya Choseng. Tye Bok Tai Su yang menyaksikan kejadian itu, lantas ketawa dingin, karena gerakan Choseng tadi telah membuat senang hatinya dan ia tidak suka melihat perbuatan Guat Hing itu. Terhadap seorang bocah saja yang tidak membawa senjata apa-apa ia sudah menggunakan golok, ini benar-benar suatu perbuatan yang memalukan bagi golongan Hwasyu. Choseng yang melihat Hwasyu itu yang agakannya lebih galak dari yang duluan, apalagi Dengna golok telanjang hendak menghadapi dirinya, maka dalam hati merasa gemas. Ia meniru caranya Kim Ho, menghadapi Hwasyu itu sambil ketawa dingin, mungkin ia hendak mengatakan, kau terlalu galak, aku nanti akan membuat dirimu terluka terlebih hebat. Melihat golok sudah mendekati batok kepalanya, Choseng masih tidak berkelit sama sekali. Guat Hong diam-diam berpikir, ini adalah kau sendiri yang mencari mampus, jangan sesalkan aku terlalu telengas. Tetapi belum lenyap pikirannya itu, mendadak matanya berkunang-kunang, pergelangan tangannya yang digunakan untuk memegang golok dirasakan kesemutan sehingga goloknya itu terlepas dari tangannya. Bukan kepalang kagetnya Guat Hong saat itu, karena dalam segebrakan saja, golok di tangannya sudah dapat dirampas oleh musuhnya. Dalam ketakutannya, ia lantas tidak memperdulikan apa artinya malu lagi, cepat-cepat ia menggelindingkan dirinya di tanah. Tiebok Taishu tiba-tiba berseru, A-A-A, celaka. Itu adalah gerakan Hun Heng Chiu Kuchiu, bagus sekali dia menggunakannya. Guat Hong terus menggelinding sampai satu tombak lebih jauhnya baru berhenti. Selagi hendak lompat mendadak dilihatnya berkelebatan sinar perak, pahanya lantas dirasakan sakit, ia lalu menjerit dan roboh pingsan. Semua orang baru mengetahui ada senjata makan tuan, golok yang digunakan oleh Guat Hong tadi sudah menancap di paha kirinya sehingga pahanya terpapas sepotong. Dan di mana Choseng? Ia ternyata masih belum berlalu dari dalam tenda, golok itu hanya disambitkan seenaknya saja, tetapi ternyata berkelebat begitu hebat, sampai Tiebok Taishu sendiri juga merasa-juga merasa kagum. Pada saat itu, Chiok Goan Hong lantas turun dari atas kursinya. Ia menghampiri Choseng, dengan sorot metu yang tajam ia mengawasi bocah binal itu. Tiba-tiba ia mendengar suaranya Tiebok Taishu. Chiok Heng, jangan bikin kaget dia. Bocah itu sangat menyenangkan hatiku, aku Tiebok Taishu sampai sekarang ini masih belum mempunyai murid yang benar-benar. Tanyakan padanya, apakah dia suka menjadi muridku? Taishu sungguh tajam penglihatannya. Bocah ini memang mempunyai bentuk badan yang luar biasa. Besar sekali rejekinya bocah ini, dapat menjadi muridnya Taishu, masakan dia tidak suka jawab Chiok Goan Hong sambil ketawa dan kemudian berkata kepada Choseng. Bocah, kau dengarlah Tiebok Taishu seorang terkuat dari golongan Buddha, ingin mengambil kau sebagai muridnya. Lekas-lekas mengucapkan terima kasih. Nanti setelah kembali ke istana panjang umur baru kau melakukan upacara pengangkatan guru lagi. Choseng memangnya sudah mengenal Tiebok Taishu, malah pernah digodanya dengan memasukkan dua ekor udang besar ke dalam badannya, ketika tempoh hari ia bertebu padanya di tepi telagasin yang ou. Sungguh tidaknya Nahwesyo itu masih ada muka untuk pengutia menjadi muridnya. Terima kasih telah menonton!